Intro Beberapa gedung pasar baru koto yang sudah lama tidak beroperasi, kini akan dipergunakan kembali. Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi didampingi asisten 2 Saepul Apandi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Imade Ardana meninjau langsung dan memberikan arahan kepada beberapa OPD yang terkait. Sabtu 24 September 2022 Dedy Wahyudi memberikan arahan kepada beberapa OPD seperti Dinas DLH, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Disperindak, untuk bekerjasama dan bergotong untuk membersihkan beberapa puing pecahan kaca, kayu, dan tumbuhan liar yang sudah merambat ke dalam gedung. Di lokasi tersebut, Dedy meninjau bangunan yang masih layak untuk dihuni dan diaktifkan kembali. Dedy juga meminta kepada pengurus masjid untuk membantu memangkas pepohonan di sekitar baru koto, agar tidak terjadi tertimpa pohon yang diakibatkan terjangan badai. Dan Dedy juga menyampaikan gedung baru kota nantinya, bisa dipergunakan untuk masyarakat yang belum memiliki tempat berdagang, nantinya bisa dipergunakan kembali seperti dulu. Dan akan diisi oleh Disperindak untuk dapat memantau langsung kondisi pasar yang ada di Kelurahan Pintu Batu. Nah, kemudian ada juga usuran dari masyarakat khususnya purus masjid, minta tolong di pangkas, khawatir nanti pas ketika hukum badai menimpa masjid. Nah, sekaligus kita juga selalu mengecek kondisi baru koto terkini. Dan insya Allah baru koto akan kita manfaatkan. Yang pertama, di sana ada perkantoran yang awalnya buat DPTSP, sekarang kita sedang mengkaji dan nanti keputusan oleh Pak Wali, kita akan rencananya pindahkan Disperindak di sini. Sehingga nanti setiap hari Pak Karis bisa memantau perkembangan pasar. Yang kedua, ini nanti akan kita rapikan dan insya Allah juga kita manfaatkan. Ada banyak nanti rencananya. Tapi mohon doanya supaya dilancarkan ya. Oki, Haru TV, melaporkan.